Kawan-kawan PKS itu adalah Pada argumen kawan-kawan PKS itu adalah Dangkalnya argumen pertama-tama Karena tidak berpikir panjang tentang Kenapa kemarin menolak Pak Prabowo Dan kenapa kemarin mengambil posisi yang berbeda dengan Pak Prabowo Dan bagaimana sebenarnya mereka memformulasi Gagasan perjuangan dan pikiran-pikiran perjuangan Yang mereka anggap berbeda Atau apakah hanya sekedar Mau menempel pada keinginan Figur-figur tertentu yang kita tidak tahu dasar berpikirnya Jadi menurut saya persoalan teman-teman PKS adalah Persoalan dengan dirinya sendiri Yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan Sehingga melompat saja kepada gagasan lain Yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi Dan seolah-olah kekuasaan eksekutif itu adalah Sumber daripada kemakmuran, pendapatan Sumber daya bagi partai, bisnis, perizinan, dan sebagainya Saya kira hal ini harus kita stop Karena kita ingin menegakkan presidensialisme Yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat Saya Liviana Cerliza Saksikan program-program Kompos TV Di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya Kompos TV, independen, terpercaya Terima kasih telah menonton!